Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar sepak bola setiap hari. Sin Taeyong akan memanggil 39 pemain untuk kegiatan di Jakarta. Namun, tidak semua pemain terbang ke Korea Selatan. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu. Jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info menarik tentang sepak bola Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Maret. Setelah itu akan ke Vietnam, karena ada mini turnamen di sana, tanggal 12 sampai 20 Maret, kata Sin Taeyong. Rencana tersebut menjadi bagian dari roadmap Timnas Indonesia U-19, sebelum tampil di Piala Dunia U-20 tahun depan. Indonesia masih ditunjuk sebagai tuan rumah pagelaran Piala Dunia U-20 mendatang. Turnamen mini di Vietnam tersebut penting bagi Sin Taeyong untuk mulai menemukan kerangka tim Piala Dunia U-20. Menurut informasi turnamen mini di Vietnam, akan diikuti sejumlah tim kuat. Vietnam mengirimkan dua wakilnya yakni Timnas U-17 dan U-19. Timnas Indonesia U-19 akan lebih dulu menggelar pemusatan latihan di Jakarta sebelum melakukan training center di Korea Selatan pada bulan depan. Tim berjuluk Garuda Muda itu bakal berlatih di Jakarta pada 1 sampai 6 Maret tahun 2022. PSSI mengabarkan bahwa pelatih Timnas Indonesia U-19, Sin Taeyong akan memanggil 39 pemain untuk kegiatan di Jakarta. Namun, tidak semua pemain terbang ke Korea Selatan, tulis PSSI dalam narasi di lamanya. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U-19 di Jakarta dan Korea Selatan bertujuan untuk mematangkan persiapan menuju Piala Dunia U-22-2023 di Indonesia. Selain berlatih, Timnas Indonesia U-19 juga bakal mengeber rangkaian uji coba di Korea Selatan. Garuda Muda berencana untuk berlatih tanding di Gyeongsangbukdo pada 13 sampai 24 Maret tahun 2022 dan di Daegu pada 24 Maret 10 April tahun 2022. Selain itu, Timnas Indonesia U-19 juga diproyeksikan akan menghadapi Timnas Korea Selatan U-20. Selain melakukan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U-19 juga akan beruji coba dengan tim lokal. Bahkan amat mungkin melawan Korea Selatan U-20, Imbu Sekjen PSSI, Yunus Musi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!